Intro Kerjasama yang baik dari semua unsur yang ada di Fakultas Pertanian atau FAPERTA Universitas Iksan Gorontalo dalam hal peningkatan akreditasi telah menempatkan program studi agribisnis naik nilai akreditasinya dari baik menjadi baik sekali. Intro Hal itu disampaikan oleh Dr. Zainal Abidin MSI, Bekan Fakultas Pertanian Unisan kepada sejumlah awak media pada selasa 19 Juli 2022 kemarin. Intro Zainal mengatakan dari semua prodi yang ada di FAPERTA, baru agribisnis yang sudah naik akreditasinya. Sehingga jadi Rija menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua unsur yang ada di Fakultas Pertanian. Jadi memang ini hari sudah ada pengumuman bahwa ukuran studi adalah naik akreditasinya dari baik menjadi baik sekali. Dan yang ada semua prodi yang ada di Unisan ini baru agribisnisnya mengerai baik sekali. Itu karena atas kerjasama semua tim kami, semua unik pelaksanaan program studi yaitu PPS Fakultas, bekerjasama bahu-bahu dengan Denam Prodi dalam rangka untuk pencapaian akreditasi yang sangat baik ini. Kemudian memang menurut asesor bahwa isi misi dari Fakultas Pertanian adalah umbul di dalam sumber daya alam berbasis komunitas lokal. Dan menurut apa yang kami sampaikan di dalam borong memang bahwa sesuai dengan isi misi itu. Ucapan terima kasih juga disampaikan oleh Wakil Dekan 1 Bidang Akademik Faper Tau Nisan Dr. Indriana MSI. Indriana mengatakan selain memperoleh nilai akreditas baik sekali, Fakultas Pertanian juga sudah melaksanakan program MBKM atau Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Saya ucapkan terima kasih juga untuk Pak Dekan, dosen Fakultas Pertanian, mahasiswa Fakultas Pertanian, alumni Fakultas Pertanian terlebih khusus agribisnis, pengguna yang telah bekerjasama untuk mewujudkan suksesnya asesmen lapangan dari akreditas agribisnis. Dan alhamdulillah nilai akreditas agribisnis itu sudah keluar, sudah naik, dan nilainya baik sekali. Dan di kampus kami ini baru agribisnis yang nilainya baik sekali. Dan kami juga Fakultas Pertanian sudah melaksanakan MBKM atau Merdeka Belajar Kampus Merdeka, dan baru satu-satunya fakultas yang ada di Universitas Iksan Gorontalo yang sudah melaksanakan program MBKM. Sementara itu, Rektor Universitas Iksan Gorontalo, Dr. Abdul Ghafar Lacoke, MSI, sebagai pimpinan berharap perolehan akreditasi ini akan menjadi pilot project untuk program studi yang lain yang ada di Unisan Gorontalo. Tentu kami berharap sebagai pimpinan mengharapkan kepada seluruh program studi yang ada saat ini, baik yang sudah diperpanjang maupun yang belum diperpanjang, itu harapkan saya agar kiranya bisa dapat mempertahankan peridikat baik sekali. Nah, tentu juga ini karena kita sudah salah satu program studi ini yang sudah mendapatkan baik sekali, maka ini nanti akan menjadi pilot proyek untuk program studi yang lain, karena juga memang program studi ini sudah mengadopsi atau melaksanakan program belajar, merdeka belajar, sehingga dengan demikian penilaian dari BAMPT dengan program itu berhasil, ya Alhamdulillah itulah hasilnya. Lebih lanjut, Abdul Ghafar berharap kepada seluruh masiswa agar memanfaatkan status akreditas tersebut dengan sebaik-baiknya. Tim Liputan Advetorial Mimosa TV Tim Liputan Advetorial Mimosa TV